oke guys ya disini aku akan melanjutkan yang kemarin ya guys ya oke lanjut aja kamu siapa yang datang oh freya lagi malam katanya ya ampun kau kenap sih katanya tidak bisa kan masuk seperti pelanggan normal ketawa-ketawa lagi deh maaf tapi aku kepingin banget cerita cerita soal apa aku sudah tahu mau menurut apa untuk novelku apa ini salah satu dari ide sepintasmu lagi baru kata ya hei jangan begitu aku serius nih oke oke beritahukan saja padaku kau mau menulis tentang apa kenyang lagi deh kafe ini wow apa kaget lagi kaya kan aku akan menulis cerita tentang kafe ini dan orang-orang yang datang kesini yang bener saja iya ketawa lagi deh bagaimana kalau aku bilang tidak boleh aku gak sedang minta izin itu melanggar privasi kehidupan orang tahu bener sih tenang aku tahu kok aku hanya mengambil inspirasi dari tempat ini ceritanya sendiri akan dibuat berbeda dari apa yang aku dengar dan lihat disini seberapa beda seperti versi novel dan versi film kena wolver belum apa itu guys yang lama itu saja yang lama itu saja sudah cukup berbeda loh aku gak ada contoh yang lebih baik dari itu lagi pula aku jadi aku juga tidak bisa melarangmu untuk menulis tentang sebuah kafe kan iya dong tapi kamu bisa saja melarangku datang kesini oke kau dilarang datang sedih apa sedih bercanda aku tidak mungkin melakukan itu pada pelanggan setiaku anjay sekelas hujus sekali tapi terimakasih sudah tidak melarangku kesini iyalah pelanggan tuh jadi aku gak sabar menunggu siapapun yang datang malam ini kira-kira cerita seperti apa yang mereka punya ya siapa yang datang cuy jorji eh jorji gak jorji oh jorji jorji selamat malam pak jorji dia polisi gitu ya hei pak kau terlihat bersemangat sekali malam ini nona kre ya lalu zul kau tak perlu formal begitu pada aku haha kita kan sedang bertugas jadi harus formal kau memang kaku seperti biasa omong-omong aku ada giliran tugas malam ini jadi aku mau pesan yang biasa ya bahan banyak sudah lengkap hari ini belum semua tapi sudah lebih lengkap daripada kemarin aku hanya kehabisan teh oh kau masih ingat minuman kesukaanku kan kopi dengan sedikit rasa manis betul sekali pastikan tidak pakai susu oh iya karena profil tomodachimu semua orang tahu kalau kamu lactosa intolerant apa itu guys jadi aku pesan kopi manis yang sehat ya manis tidak pakai susu hmm manis ini ini apa ini oh mau pakai madu maybe manis 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 kopi madu-madu hmm atau kopi ini apa jahe hmm boleh deh Coba ya Buat-buat Mudah suka dia Sajikan Bugs kita cuy Dia memuji kita Tidak semua orang bisa membuat kombinasi ini Dengan baik seperti mu Terima kasih Ngomong-ngomong Aku sendiri belum pesan apa-apa Aku mau pelayanan kayak Pak Georgi Kau mau pesan apa Memangnya masih perlu ditanyakan Siapa tau Terserah aja espresso Siap Ini dia guys Seperti biasa Sajikan Langit tak berbintang untuk peri berambut hijau Aku gak yakin yang tadi itu hujan Oh lagi hujan Rambutnya guys Ini sempurna Perfecto Jadi bagaimana keadaan di kantor Nonafrea Seperti biasa Seperti biasa Buruk Dia membuat perjanjian riskan dengan bosnya Ya kurang lebih seperti itu Perjanjian seperti apa Perjanjian yang mengubah hidup Yang bisa mengubah hidup Perjanjian yang sangat berbahaya Oke Perjanjian yang ia sesali Tidak terlalu Kawan-kawan Ayo lah Apa yang sebenarnya terjadi Coba kau kasih tau dia Dia diem-diam menggunakan jam kerjanya Untuk mengerjakan sesuatu Sesuatu seperti menulis tofernya sendiri Titik-titik Kau naked juga ya Ya kan Hmm Terima kasih loh Bagaimana keadaanmu Setelah terjun bebas seperti itu Menjelas sama sekali belum Melambat Denak belum melihat tempat yang aman Untuk mendarat Wih Kuitis banget katanya Semoga berhasil deh Khawatir Dia tidak kehilangan pekerjaannya kok Belum Tapi bisa gawat Kalau dia mengacaukan segalanya sih Terima kasih atas pengingatnya Jadi seperti yang dikatakan Zul Pemimpin redaksiku belum tahu soal ini Tapi novelku Akan diterbitkan oleh perusahaan Indok kami juga Jadi sebetulnya secara teknis Aku tetap bekerja untuk perusahaan itu Sorry guys Aneh Cepukan Dia bakal kesalah Kalau tahu soal ini sih Oh jadi seorang penulis itu Tidak boleh Nulis secara diam-diam Hasil karya dia sendiri gitu ya Tidak sesuai perusahaan gitu Kurang hati juga sih Mungkin intinya kayak gitu Tunggu Jadi mencuri waktu Itu kejahatannya Kalau begitu Aku harus menangkapmu Hei kamu juga sering melakukan itu kan Itu kan hanya ngopi sore Kata Pak Jorgy Walau kadang makan waktu lebih lama Dari seharusnya Tapi tetap saja ngopi sore Dengar itu aku jadi merasa lebih buruk Sudah seharusnya kau merasa begitu Jangan menabur garam Jangan menabur garam Keluka Gitu Tapi kan benar Tidak tahu Tapi mungkin ini bisa membuatmu merasa lebih baik Tapi kalau karir menulismu mulai mereduk Akan selalu ada lawangan untuk orang nekat sepertimu di kepolisian Hanya saja jangan bilang Kalau kau suka mengerjakan hal lain saat yang bekerja Aku mau berterima kasih Tapi kau rasanya aku seharusnya tersinggung ya Aku yakin kau pasti bisa no nafya Sudah ada ide mau menurus apa? Sudah sih Oh bagus Apa yang akan kau tulis? Sebuah kafe dan cerita tentang tempat Tentang orang-orang di dalamnya Kamu perbolehkannya melakukan itu Matanya melotot Aku tidak bisa menghentikannya Kenapa emangnya? Tolong jangan menulis tentang polisi mencurigakan Yang sering mencurigakan waktu istirahat di kafe Dekat tempat yang bertunas Wah ini parah ini polisi Untung di Indonesia tidak kayak gini guys ya Polisinya Ya baik-baik Aku pasti akan menulis tentang polisi itu Dia akan jadi karakter komedi yang bagus Yang tadi itu pujan atau hinaan ya Tentu saja pujian Begitukah? Kedengarannya tidak seperti pujian Hei aku ada salah apa denganmu Zul mungkin takut kehilangan pelanggan Akibat pelanggaran privasi Hei hei Ayo lah aku gak akan pakai nama asli kok Masih ngebuduk Raya-nya sih Dan aku bakal mendramatisasi Sebagian besar cerita yang aku dengar Itu lebih buruk lagi Dekat Pak Georgi Gini ya Apapun yang aku dengar Itu hanya akan jadi inspirasi tulisanku saja Ngomong-ngomong sebagai seseorang yang bertugas disini Pasti banyak mendengar cerita dari orang-orang sekitar kan Tidak Ayolah Nggak mau apa Georgi Nggak mau bantu Tidak mau Tidak 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 Yang pernah membantu komunisatik Untuk koran dulu Tentang orang kaya yang Pura-pura jadi pengemis di sekitar sini Wah itu perlu terjadi sih di Indonesia Ceritanya Dia tuh sudah kaya Tapi Pura-pura jadi pengemis Akhirnya ketahuan Ketangkap Parah Aku yakin kau pasti punya cerita lainnya Aku kurang membuatmu lebih dari sekali Tau Apa masa Kali ini giliranku untuk bilang Ayolah Cerita yang mana yang kau maksud Aku kurang minta info soal pengamen Aku selalu bermain gitar Sambil membawa tangkai mawa Oh iya Orang itu Ya orang yang malang itu Mendapat kabar kematian kekasihnya Saat dia sedang bertugas Itu rasanya Entahlah Pasti berat Tapi kelihatannya Dia bisa melewatinya dengan baik Begitulah Setidaknya kamu memberikan Penutup untuk kisahnya Apa dia pernah protes Soal cerita tentang dirinya Yang dimuat di koran Aku sudah minta izin Sebelum memberikan cerita itu Ke editorku Wah bagus kaya ini guys Ijin dulu Orangnya Ya setidaknya dia jadi semakin terkenal Sejak artikel itu muncul Lebih banyak penghasilan Untuk pekerjaannya Ya sekarang mawarnya Sudah jadi seperti Propertinya Ngomong-ngomong Kembali ke topik semula Ada cerita bagus gak Oke Apakah aku pernah dengar cerita tentang seorang gadis Oh beritahu aku Beritahu aku Belakangan ini Dia sering sekali mengunjungi cafe Aku tau ini maksud Ini Pasti per ya Orangnya agak aneh Aku tidak tau apa yang dia Sudah kan Tapi rambutnya berwarna hijau Oh ayolah Padahal aku sudah semangat Mendengar cerita sungguhan Menurutmu Kalau itu bukan sungguhan Wow tiba-tiba Pembicaranya jadi berat Dengan cepat Lebih cepat daripada Kejatuhan karir Anjas kelas Hei Kau tiba-tiba bilang Tiba-tiba begitu Semangatlah anak muda Uh Maaf Moodku jadi gampang berubah-ubah Karena tekanan Kerjaan Hasil juga friend Kau akan baik-baik saja Maksudku Cerpen yang kau tulis itu Bagus semua Tapi Kenapa cafe ini Hmm Mungkin karena aku banyak menghabiskan Waktu di cafe ini Lalu kemarin ada pasangan Yang datang ke cafe ini Ada apa dengan mereka Mereka sedang menghadapi Masalah yang sulit Oh yang pasangan Di pot satu kemarin Biasa Berbeda Kasta Tiba-tiba Kalau di manusia itu Beda agama itu Enggak bisa Sebenarnya Apabila aku mendengar Cerita mereka Aku seperti ikut Merasakan sakitnya Apa yang terjadi Pada mereka Banyak terjadi Di luar sana Ya betul Betul sekali Masalah selesai itu Sudah banyak diceritakan Di banyak karya fiksi Tapi akan selalu menarik Untuk dibahas Apa mereka pelanggan Pelanggan tetap disini Bukan Yang perempuan Pernah datang sini Kalau Aku tidak salah Bersama dengan teman-teman Kerjanya Atau kliennya Dia membantu Memulihkan mereka Dari yang mabuk Kamu nyujukan kopi Untuk orang mabuk Tidak lah Beberapa memosank kopi Tapi aku melarangnya Pada akhirnya Aku beri mereka Teh coklat Panas Atau air putih biasa Oh ini Gak boleh alkohol Campur kopi Ini ada yang gak boleh lagi Minum Apa Makan es cream Campur kopi Wah itu Sudah Kesel hidup Mulus Mulus banget Sumpah Enak banget tuh Makan es cream Tiba-tiba Kamu minum kopi Terus kamu minum Sip Sudah itu Kombinasi yang sangat sempurna Untuk Lambung Perut Mulus Mulus Wah sudah jam segini Sudah waktunya kembali Oh iya Pergilah dan jalan Jangan lupa Untuk memberitanku Kalau ada cerita menarik Jangan jadi kebiasaan Aku gak Janji ya Baiklah Sampai jumpa lagi semuanya Hati-hati Pak Georgi Dadah Pak Georgi Kembali Bertugas Wah ada tangan Sepertinya aku harus Kembali menulis Silahkan Misalnya Yang tersinggung Tapi aku butuh Berkonsentrasi Silahkan Jadi aku akan Pindah ke tempat Yang biasa Semoga beruntung Dan jangan lupa Untuk tetap Terhidrasi Ini ambillah Sebelas air ini Oh Kamu benar-benar Yang terbaik Zul Perhatian banget ya Gisya Sama-sama Oke aku pergi Ke dunia Imajinasi dulu Pergilah Yang datang kah Siapa dia Siapa dia Hmm Boleh juga Untuk percobaan selanjutnya Ah Ada yang datang Siapa tuh Tuan Gala Oh 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 ini Tuan Gala Boleh kamu duduk disini Silahkan Tuan Siapa nih Ini mungkin Bangsa Vampir Ini werewolf Keliatnya kayak werewolf Werewolf gitu ya Siap Cakaran-cakaran nih Hmm ini tempat yang aku Rekomendasikan Kamu tidak suka Kurang hajar Vampirnya Tidak kok Aku tahu tempat ini Tidak seperti kafe-kafe Di LA Tapi Tapi Gala Tidak apa-apa Maaf Untuk perbincangan kalian Apakah kalian mau pesan sesuatu Iya Kami mau minum apa Kamu minum apa Kau di launch aja Oke Minuman dengan kopi dan jahe Kopi dan jahe Kopi dan jahe Kalau dua doang tuh gak bisa guys Gak bisa Kopi dan jahe Angat pahit Kajikan lah ya Peseran Anda sudah siap Tuan Terima kasih Bagaimana denganmu Tuan Mau pesan apa Enak tidak Aku sih suka Ini gak jelas Tapi tidak tahu Kamu akan suka juga Aku tidak Nah iya Itu dia Oke Apapun itu Yang dia pesan Sama-sama ya Nah biar aja lah Dia mau kayak gitu kok Kopi jahe guys aja Nice Aos gak suka omnya Seperti ini bukan yang dia pesan Itu yang dia pesan Ah gak jelas Gak jelas loh Jelas dia guys Gak tahu diri Gak tahu diri Mau mau bagaimana sejauh ini disini Sama saja Aku hanya kaget Melihat banyak perubahan di kota Ini setelah beberapa tahun Benar banyak yang berubah Dalam 25 tahun jelas Cafe ini dulunya adalah bar Kapan kamu buka cafe ini Kami buka sekitar 6 tahun lalu Tuan Oh hi Namaku hi Hi Dari yang saya dengar Anda berasal dari 8A Betul lah Aku sempat tinggal disini Beberapa puluh tahun yang lalu Uh Hampir Hidup abadi Apa yang membuat Anda kembali ke setel Kerjaan Aku mungkin akan tinggal selama beberapa minggu disini Dia sering berpergian Gitu kah Sepertinya kalian sudah lama saling mengenal Bisa dibilang gitu Kalau tidak salah Kita saling mengenal Tidak lama setelah kamu menikah bukan Sekitar tahun 6 Oke oh man 6 bulan Wow itu sudah lama sekali Tidak untuk bangsa kami Bangsa vampire Tunggu Kalau aku tidak salah Perjanjian damai antara werewolf dan vampire Ditanda tangani pada tahun 1865 Jadi kalian bertemu Tahun di 60an Apakah maksudnya Tahun 1860an Eh Kocak belum dulu dia Eh Tidak kami bertemu tahun 1960an Untuk ukuran bangsa lain Mungkin kami sudah tua Tidak setua itu Kalau memang bisa dibilang Kalau kami sudah lama tidak bertemu 20 tahun itu waktu yang lama sih Ini tempatnya kan Pertama kali kita bertemu Iya waktu masih jadi bar Tempatnya pindah Bangkrut Sayang sekali Apa ini RR Apa anda senang barnya tutup Kenapa anda tertawa seperti itu Hei bukan apa-apa Aku hanya sedang berpikir Apakah sejarah akan terulang kembali Saya harap tidak Aku sudah kesini sejak minggu pertama Tempat yang dibuka Ada yang spesial dari tempat ini Aku yakin tempat ini Tidak akan tutup secepat itu Terima kasih Tuan Jala Ngomong-ngomong Sudah lumayan lama Sudah lumayan lama Sejak terakhir anda kesini Sibuk di tempat kerja Kurang lebih Dengan adanya berita tentang virus baru yang viral Rumah sakit jadi sangat padat Virus sangat berbahaya ya Oh yang Virus zombie itu yang Awal-awal Tapi sebagian besar yang datang itu hanya Aku tidak mau bilang ini Tapi mereka hanya paranoid Masih mengerjakan hal yang sama di rumah sakit itu Apa sih namanya Tugas administrasi Ya aku masih bekerja sebagai petugas administrasi disana Seharusnya kau sudah bisa naik jabatan Menyek ke CTR mau bekerja disana Mereka melakukan posisi manager Uff Manager Tapi ketolak Aku suka kerjaanku yang sekarang Bagaimana masing-masing Apa sih co Oh iya aku jadi kepikiran sesuatu Apa rumah sakitnya itu masih menjual darah lagi Aduh Hampirnya minum darah biasa Tapi orang-orang tidak perlu datang langsung ke rumah sakit lagi Mereka bisa pesan lewat aplikasi pesan darah Apa-apa nih Maksudmu bloodlust Bloodlust Kayak item di Mobile Legends guys Bloodlust Bloodlust dapat stok darah dari rumah sakit Mereka tidak bisa men-sertifikasi darah sendiri Hanya rumah sakit dan kementerian kesehatan yang bisa Mereka hanya perantara yang menawarkan banyak promosi Kamu sering menggunakan aplikasi itu Tidak juga Aku kan sedang mencoba bagaimana hidup Vegan Tapi aku kenal yang punya startup itu Oh iya bagaimana diet veganmu Tidak mudah tapi Tidak ada yang tidak bisa ketaklukkan Maafkan saya menanyakan hal ini Dengan menjadi vegan Apa artinya anda tidak minum darah lagi Bukan darah betulan Darah sintetis Darah buah Agak susah dijelaskan Singkatnya para ilmuwan mencoba Untuk menciptakan darah yang bisa dikonsumsi Anggap kami tidak perlu berkantung pada darah betulan Darah betulan Ocak Karena ada pertimbangan masalah budaya dan kesehatan Apakah rasanya sama? Kurang lebih sama Buatkah itu mahal? Iya Aku bisa beli sih Tapi mereka masih mencoba sesuatu Untuk membuatnya lebih terjangkau bagi semuanya Hmm Mungkin ke darah sintetis akan terasa enak Kalau dicampur dengan bahan-bahan lain Kenapa? Kamu mencoba jual minuman darah Itu mungkin bisa menarik pelanggan baru Waduh Boleh-boleh Bisnis baru Dan membuat kabur pelanggan lain Betul juga Lagipula aku tidak tahu apakah itu akan terasa enak Banyak hampir Lebih suka minum darah murni Iyalah Pasti Kalau ada yang mencoba dengan campuran lain Campuran lain Alkohol Tidak tahu ya Aku pesan kopi dengan jahe Ya aku sedang mencoba-coba Tapi bukan minuman ini yang aku cari Sepertinya Ada terlalu banyak kandungan kafe dalam kopi Jadi tidak pas Kenapa aku tidak pakai obat penenang yang dijual di pasaran Aku tidak percaya obat itu Lagipula Obat itu terlalu Umum Masing-masing Werewolf Punya cara yang harus kami temukan sendiri Oh Jadi terkadang efektivitasnya bisa berubah seiring bertambahnya umur Seberapa efektif minuman yang kau bilang itu Cukup untuk menenangkanku Oh gitu Hanya itu yang kubutuhkan sebetulnya Setidaknya kau hanya butuh minuman Aku dengar beberapa werewolf Butuh Melakukan kegiatan aneh untuk menenangkan diri saat siklus Oh iya bulan perang Purnal maybe Kegiatan aneh apa Seperti BDSM Itu cuma ada di film porno Masa Kami sudah bisa mendengarnya Biasa mendengarnya Tapi Tidak usah malu Kalau kamu memang suka menontonnya seperti itu To hell Hei teman tiang ngertauku Kalau begitu dia berbohong Sial Maksudku melakukan hubungan seks Untuk menenangkan diri itu lumayan biasa Tapi Kami Tapi biasanya Kami melakukannya dengan normal saja Kocak ini yang pampir Kalau dipikir-pikir Akan agak brutal melakukan BDSM Apa sih co? Bahasa apa ini? Kocak Sudah seberapa jauh kamu menemukan bahan-bahan Sejauh ini Yang aku tahu hanya jahe Dan mungkin sesuatu dengan kafein rendah Seperti teh Sebaiknya kok catat itu Kok tidak mau Dia merusuk di kafe ini kan? Kamu sedang tidak ada teh hari ini Tapi di waktu lain Saat anda mampir Mungkin saya bisa coba merasih minuman itu Untuk anda Terima kasih banyak Permisi sebentar Maaf tadi aku harus pergi sekarang Ada keadaan darurat di rumah sakit Aku juga pergi sekarang deh Kita bisa naik taksi bareng Boleh Terima kasih untuk minumannya Aku mungkin akan kesini lagi sebelum pulang ke LA Jadi sampai jumpa lagi Terima kasih atas kunjungannya Hati-hati di jalan Nangis ya Nangis ya Nampak ini kap ya Ya ada kamu lagi tuh ya Raya Giorgi Gala Gitu doang Oke Oh hai Hei Kau sudah selesai menulis untuk malam ini Kurang lebih Dua orang itu Agak mengingatanku Pada video yang aku lihat di internet Semoga kamu tidak sedang mengingatkan Yang aneh-aneh Tidak tetang anak serigala Yang bermain dengan bayi harimau Senang melihat pertemanan Yang tumbuh dalam kondisi Tidak terduga Oh video yang itu Apa Kamu bikin video yang mana Yang aku Yang tadi diceritain Yang itu Ah sudah lah Kamu Aku hanya bercanda Chapter ini Habis Teh ala Rusia Tidak Seperti namanya Minuman ini Bersal dari Amerika Wah selesai chapter 2 Guys Part 2 Selesai Kamis 24 September 2020 Kamis 24 September 2020 Meski anggotanya berkurang Album baru Super Smiles Terjual jutaan copy Hentikan diskriminasi bangsa Di tempat kerja Desak serikat Kerja Waduh Vlogging menjadi bagian dari Kurikulum di beberapa sekolah Waswasta Wih Vlog cuy Boleh boleh Wah sudah bisa Nah kita rencuk lagi Kita cuci ini aja dulu Bye 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 Terima kasih telah menonton